Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Maman Rokmantik masih tetap di channel pegawai youtube kali ini kita ada di kemandian alam selokambang dan ternyata kebetulan ada tugu Garuda Pancasila di pemandian yang cukup legendaris ini tapi sebelum lanjut videonya jangan lupa tekan tombol subscribe like share and comment ini dia tugu Pancasila keren mirip mirip batu desainnya disamakan dengan warna batu padahal ini dari semen tinggi lebih kurang 2 meter mau lihat tahun pembuatannya barangkali ada tapi susah naiknya ini nanti kita tanya ke petugasnya aja yang jelas ada keren di bawah pohon di bawah pohon apa ini pokoknya di bawah pohon lah di dekatnya pintu masuk jadi begitu masuk dari situ ada tulisan kemandian selokambang lalu di sebelahnya ini ada tugu Garuda Pancasila terima kasih telah menonton ini tampak dari belakang kita cari tangan pembuatannya ternyata tidak ada alias nihil sepertinya ada bekas bunga untuk sesajen tampak kepala merudahnya menghadap ke kanan pak, saya tidak pernah izin sebelumnya di Teguh Pancasila ini ada yang terlihat pembangunan ini tahun pintar ini merap mulai awal tahun 80-an kebing tarak 70-an 70-an itu mulai awal-awal Senin dikelola swastaan itu itu wonton jadi umur 60-an 50-an oke, ngantar suan pak saking pegawai youtube oh monggo dong 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 Terima kasih telah menonton!